Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cancer Apa kabar, semoga kamu baik-baik, semoga kamu sehat, walaaf ya, dan semoga kamu sedang happy saat ini ya Ini tuh ya, berlaku kapan saja ya, ketika kamu ngeklik tentang kabar mantan, berarti kamu sedang bertanya tentang kabar mantan kamu Ya, oke, kita lihat disini yang pertama ada Five of Cups ya, kabarnya dia sekarang tuh, aduh, dia berusaha move on banget Ya, dia nyesel banget, ya, kenapa sih hubungan ini harus berakhir Terus, padahal di hati dia sudah, dia berusaha melepaskan yang lain untuk, ya, untuk kamu Dia ingin menetapkan hatinya kepada kamu Ya, dia memang pernah melakukan, ya, menjadikan kamu pilihan gitu, dari seseorang Padahal, sementara dia ingin menuju ke kamu, ya, tiba-tiba aja hubungan ini harus berakhir Ini membuat dia sedih banget, ya, dia berusaha untuk move on Tapi, karena ada opinion of pentacles disini, ya, dia kesepian Ya, ketika mengingat kamu tuh, kalau kalian yang ada hubungan di segitiga, dan kalau dia kembali sama mantannya ya Atau pasangan dia sebelumnya, ya, berarti dia tuh memang dia disana, tapi hatinya di kamu Dia masih merindukan, dia masih mikirin kamu, dia masih bertanya-tanya tentang kabar kamu, dia masih ingin cari tahu kamu, stalking, ya Kemudian di sini, di Nine of Cups, ya Ya, sebenarnya dia punya niat yang baik untuk kamu Dia ingin niat berbahagia dengan kamu Orang ini, orang yang cukup dewasa, ya, pemikirannya, ya Dia berusaha keras untuk melupakan kamu, ya Tetapi, tetap aja dia masih mengingat, ya Ya, dia tahu sih Ini akibat orang ketiga Atau kamu yang orang ketiga Ya, dan Perpisahan ini tuh sungguh menyakitkan, gitu Buat dia Tapi dia harus Memilih, ya Dia harus Memakai logika di sini Walaupun dia begitu kecewa dan merasa sakit hati, gitu Tapi dia harus pakai logika dia untuk, ya, karena orang ini Sepertinya dia tegas, ya Padahal Kalau dalam kesendirian dia tuh cengeng dia menangis Ya Karena Di hati dia masih ada kamu Dia belum, masih belum bisa move on Masih belum bisa Jadi, kalau dia dengan pasangan dia, nih, saya melihat Kalau Kalau dia punya istri Dan kamu orang ketiga, ya Ya, istrinya berusaha membuat dia senang Apapun yang ditawarkan, dia tuh seperti mati rasa, gitu Wow Kalau kamu yang mengadakan orang ketiga, dia sangat sedih Ya Ingin rasanya tuh dia ngungkapin ke kamu Bahwa dia tuh Kadang tuh dia kalau sendiri, dia sering ngomong gini Kenapa ya Umum kita jadi gini Kenapa ya Saya masih mikirin kamu Kenapa ya Saya masih merindukan kamu Ya Aku sedih banget Tau gak Malam ini tuh aku Kesepian Aku nangis Ya Aku sudah berusaha move on Tapi kok gak bisa juga ya Ya Aku berusaha buat diri saya Happy, gitu Tapi kok kamu masih ada di pikiran aku ya Hmm Ya, jadi orangnya tuh Sementara ini Dia pura-pura IP aja Sama pasangan dia Beberapa dari kalian tuh dia berharap ini hanya sementara Perpisahan kalian tuh cuma sementara Satu waktu Kalau sudah tepat waktunya Dia akan Bertindak tegas Ya Untuk Mencari kamu Ya Kalau kalian terlibat cinta segitiga Ya Ini bukan soal Dia punya istri atau apa ya Tapi kalau kalian terlibat dalam cinta segitiga Kamu Dia punya Dia sudah berkomitmen dengan pasangannya yang lain Ya Dan kamu orang ketiganya Ya Saya bilang disini Dia Berusaha untuk melepas diri dari komitmen itu Karena ya Hati dia sudah ke kamu Dia berharap bahwa Perpisahan ini tuh cuma sementara aja Beberapa dari kalian ya Sama disini ada Masalah dengan orang tua dia Atau keluarga dia Salah satu pihak Keluarga dia yang Mungkin Tidak Tidak menyetujui hubungan ini Ya Ya Mau tidak mau ya Dia harus mengikuti perintah mereka Ya Walaupun dia begitu sayang dan cinta Kepada kamu Akhirnya Ya Dia mengorbankan hati dan perasaan dia demi Orang tua atau saudara dia Ya Ini yang membuat dia tersiksa ya Dia sudah mimpin kamu ya Kemudian di ten of once Semua dia sangat terbebani dengan Perpisahan ini Ya Yang jelas dia masih belum bisa move on Ya Saya cari Gambaran lain lagi ya Tapi saya tidak tampilkan kartunya Kenapa dia Mr. Satira Dia terbebani karena Kamu itu bagi dia Sosok yang Sempurna Ya Kamu itu Pribadi yang Manja Ya Beberapa dari kalian Mungkin Dia pergi meninggalkan kamu Meninggalkan kamu Di saat kamu sedang Mengandung bayinya Ya Atau Ada yang kecewa karena Kamu keguguran Ya Kalau kamu perempuan Hmm Tapi dia yakin ya Bahwa Kalau ini dalam rumah tangga Mungkin di pernikahan dia itu Di istri pertama dia itu Dia tidak memiliki anak Ketika bertemu dengan kamu Kamu bisa hamil Ini yang membuat dia Kiranya tertuju sama kamu Karena Selain kamu Ya Dia menginginkan Menginginkan anak itu Tapi Karena dia sudah terikat Makanya Orang tua dia itu Melarang dia untuk Berpisah juga Akhirnya ya Dia terpaksa Jadi dia sedih loh Meninggalin kamu Kamu dengan kegiatan Hamil seperti ini ya Beberapa dari kalian aja Tapi dia sedang mencari cara Ya Bagi dia ya Bagi dia ya Dia Ingin Seorang anak Beberapa dari kalian Namun sekarang ini itu Dia lagi berjuang Membuat orang tuanya itu Menyetujui dia dengan kamu Ya Kalau kalian sedang terlibat Dalam konflik yang seperti ini Ya Sepertinya Orang tua kamu Hanya Memikirkan perasaan istrinya Jadi mereka ini Sedang berunding Ya Diam-diam di belakang kalian Mereka sedang berunding Ya Bisa melihat disini Istrinya juga cukup Tahu diri ya Bahwa dia tidak bisa Melahirkan anak Jadi Wajarlah Kalau suaminya Memikirkan anak Dengan yang lain Walaupun dia sedikit kecewa Tapi ya Beberapa dari kalian Mungkin mengizinkan suaminya Untuk poligami Karena dia minder juga Dengan kondisi dia sekarang ya Tapi di satu sisi Dia ini Memikirkan Perasaan Pasangan dia gitu Istri dia Ya Dia bingung gitu Kalau dia tidak Memiliki kamu Dia tidak Tegas Ya Dia tidak akan Menikmati Rasanya Memiliki anak Ya Tapi jika dia Memiliki kamu Berarti dia Menyakit istrinya Ini yang membuat Dia sangat terbebani ya Jadi untuk sementara Ya Dia Benar-benar Kecewa Benar-benar Gelisah Benar-benar Bingung Dan dia tidak tahu Harus berbuat apa Tapi dalam hatinya dia Dia sudah tegaskan Bahwa Seti saat Dia ingin bertemu Dengan kamu Dia ingin Mengungkapkan Isi hati Yang sebenarnya Apa yang terjadi Sehingga dia berbicara Meninggalkan kamu Ya Bagi dia Perpisahan ini Hanyalah sementara Jika kamu Laki-laki Ya Intinya Dia ini Merasa kecewa Sekali Ya Dia masih Menginginkan Hubungan ini Kembali Ya Dia ingin Kamu itu Bersikap Tegas Tetapi Dia juga Tidak memaksa Ya Ya Dia masih Terbebani Dia masih Kepikiran Dia masih Gelisah Dia masih Merindukan Tapi Dia berusaha Happy Dia berusaha Menutupi Kegelisahan Dia Kerinduan Dia Ya Dia sangat Ingin Ketemu Dengan Kamu Ya Ini Cerita Yang menyedihkan Cerita Yang cukup Memilukan Ya Kesihan Kalau Kamu Laki-laki Dia merasa Kamu adalah Sesu Yang Pria Yang Perfect Ya Kamu Penukasi Sayang Ya Kamu Bijaksana Kehadiran Kamu di Hidupnya Membuat Dia merasakan Kebahagiaan Namun Sayang Kenapa Harus Berpisah Dia Masih Banyak Pertanyaan Pertanyaan Yang Ya Menggeroboti Dia Ya Pertanyaan Yang membuat Dia Selalu Gelisah Dan Terpikir Kepada Kamu Ya Merindukan Kadang Tidak Ingin Sekali Mencari Kamu Ingin Berbicara Kepada Kamu Mengungkapkan Semua Isi Hatinya Tapi Dia Menahan Itu Ya Dia Berusaha Tenang Dia Berusaha Bersikap Bijak Dia Berusaha Fokus Kepada Anak Mengurus Dirinya Menyelamatkan Anak Kalian Ya Memberikan Kesih Sayang Yang Tulus Ya Namun Dia Tidak Berhenti Berharap Bahwa Semoga Satu Saat Orang Tua Kalian Bisa Menyetujui Hubungan Ini Ini Artinya Hubungan Yang Maju Kena Mundur Kena Jadi Berdoa Aja Kita Doakan Semoga Masalah Kalian Ini Cepat Selesai Bisa Mendapat Keadilan Semoga Kalian Lebih Tenang Kalian Serim Berjalannya Waktu Ya Semua Akan Baik Baik Saja Ya Jangan Lupa Berdoa Beribadah Silahkan Semuanya Kepada Tuhan Ya Beberapa Dari Kalian Ini Tuh Saya Melihat Pasangan Kalian Ini Dia Mantan Kalian Ini Sangat Mencintai Kalian Ya Sangat Ingin Berbahagia Kalian Ya Sangat Ingin Direstui Oke Taurus Ya Semoga Ini Bermanfaat Kota Taurus Cancer Loh Ya Sambil Disini Dia Sangat Kecewa Ya Padahal Dia Sudah Melepas Yang Satu Beberapa Dari Dia Sudah Melepas Pasangan Dia Ya Sudah Ingin Terlepas Pasangan Dia Ya Tetapi Kamu Malah Berbahagia Sendiri Kamu Malah Menjauh Darah Dia Dia Kemarin Kamu Berikan Perhatian Sama Dia Ya Sekarang Dia sudah Ingin Melepas Pasangan Dia yang Dulu Kamu Malah Tidak 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 Menerima Dia Jadi Dia Kesepian Dia Sangat Sedih Disini Kecewa Dengan Kecewa Kan Kamu Begitu Mudahnya Kamu Menolak Cinta Dia Ya Padahal Ya Dia Tau Memang Kamu Adalah Orang Ketiga Tapi Kan Kamu Sudah Tau Gitu Masalahnya Apa Ya Jadi Dia Tuh Maju Kena Mudur Kena Kalau Dia Sudah Ingin Melepas Komitmen Dia Untuk Kamu Kamu Malah Memberikan Dia Tantangan Besar Yang Membuat Dia Sangat Tersekiti Mungkin Kamu Mengadakan Orang Ketiga Ya Kamu Hanya Dalam Bungan Itu Sepertinya Dia Merasa Dipermainkan Gitu Ya Mungkin Beberapa Dari Kalian Karena Orang Tua Tidak Setuju Juga Dia Ingin Kamu Berusaha Jangan Cuman Diam Aja Kamu Egois Kalau Gitu Kamu Tau Ya Saya Disini Merindukan Sekali Sama Kamu Disini Terbebani Sekali Kenapa Kamu Putusin Aku Kenapa Kamu Hindar Darah Aku Kenapa Kamu Melih Bahagia Dengan Yang Lain Kenapa Kamu Mendengarkan Orang Tua Kamu Kalau Kamu Mencintai Aku Kenapa Kamu Harus Mendengarkan Orang Lain Sekalipun Untuk Orang Tua Kamu Kan Kita Menjalani Umum Ini Dia ingin Kamu Bersikap Tegas Ya Pokoknya Dia Ini Sangat Sangat Kangen Sangat Rindu Sangat Menginginkan Kamu Dia merasa Terbeban Dalam Perpisahan Ini Oleh Perpisahan Ini Ya Ini Sesuatu Yang Sulit Menyidikan Dan Membingungkan Aduh Parah Ada Yang Takut Tidak Punya Anak Ada Juga Yang Mungkin Tidak Mau Menerima Anaknya Ya Disini Kisah Kalian Ini Sangat Membingungkan Dan Menyedihkan Saya Rasa Ada Yang Impulih Gamui Dan Dia Meminta Kepada Pasangannya Pasangannya Untuk Menyedihkan Untuk Menyedihkan Kamu Bicara Beberapa Ya Ini Banyak Sekali Kisahnya Nek Punya Intinya Orang Ketiga Ada Orang Ketiga Ada Masalah Anak Ya Ada Ada Tidak Memiliki Keturunan Ya Ada Yang Sedang Berharap Anak Ya Yang Jelas Ini Berusaha Hanya Sementara Sementara Sini Akan Situasi Ini Akan Berubah Saya Lihat Dulu Ya Apakah Dengan Siapa Kalian Berdiling Dengan Jodiak Apa Kira-kira Kalian Sedang Terkoneksi Atau Sedang Mengalami Masalah Dengan Jodiak Apa Beberapa Yang Paling Dominan Disini Ada Satu Dua Satu Dua Tiga Disini Yang Paling Dominan Ada Energi Water Sign Ya Yaitu Can Piscous Cancer Scorpio Dan Yang Kedua Ada Air Sign Yaitu Aquarius Gemini Libra Ada Juga Yang Kurang Kuat Disini Fire Sign Aries Leos Agotarius Dan Taurus Virgo Capricorn Air Sign Ya Oke Tapi 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 Yang 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 Kuat Disini Yaitu Dari Elemen Air Sama Elemen Udara Ya Pisces Cancer Scorpio Dan Mantan 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 Kalian Ini Berjudi Antara Pisces Cancer Scorpio Atau Aquarius Gemini Libra Ya Seperti Itu Aduh Rumit Masalah Ini Ini Menyedihkan Oke Kalau Begitu Saya Berdoa Semoga Masalah Kalian Cepat Clear Ya Cepat Selesai Semoga Orantua Kalian Menyetujui Semoga Dia Bisa Terlepas Secara Sebelum Pasangan Dia Juga Mungkin Di masa lalu Mereka Tidak Berbahagia Dan Mereka Berkomitmen Untuk Sudah Sepakat Untuk Berpisah Karena Mereka Merasa Bahwa Di dalam Hubungan Mereka Sudah Terlalu Banyak Kesakitan Kesakitan Ke Tidak Cocokan Jadi Mereka Sudah Mengambil Keputusan Untuk Berpisah Jadi Sebenarnya Sini Akan Baik Baik Saja Untuk Hubungan Kalian Nadi Akan Berusaha Untuk Mendapatkan Kamu Ya Ya Saya rasa Tolong 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 Kalau Kamu Sudah Membuat Seseorang Mencintai Jangan Lari Begitu Saja Apalagi Kalau Sudah Mengorbankan Komitmen Terdahulunya Demi Kamu Kalau Kamu Siasiakan Ya Berarti Kamu Mengkhianati Kamu Menyakiti Soal Orang tua Tidak Setuju Ya Yang penting Kalian Saling Mencintai Bahagia Atau Tidaknya Kalian Yang Jalani Ya Jangan Mempermainkan Perasaan Orang Ya Jangan Menyepelehkan Ya Karena Ya Di dunia Ini Kita Ada Sistem Apa Ya Hukum Hukum Tabur Tua Ya Jadi Bijaksana Dalam Mengambil Keputusannya Ya Sangat Mencintai Kamu Dia Merasa Nyaman Dengan Kamu Dia Merasa Cocok Dia Merasa Nyambung Ya Oke Dengan Kamu Dia Bahagia Oke Yang jelas Dia masih Belum Bisa Move On Dia Masih Merindukan Kamu Dia Masih Menginginkan Hubungan Ini Kembali Ya Dia Dia ingin Mere Rekonsiliasi Seperti Itu Ya Oke Cancer Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka 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 Mereka